Nabi Muhammad SAW menubuatkan pada akhir zaman akan berdiri sebuah jemaat dengan pengikut dari orang-orang muslim dan pengikut dari Nabi Muhammad SAW, pengikut dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, dan untuk itu perlu adanya sebuah markas besar. Jika tidak ada markas, tidak ada pula jemaat. Dan jika tidak ada iman, tidak ada pula ada jemaat. Jadi berkat rahmat Allah ya Maha Kuasa, kami telah mendapatkan karunia ini dan tidak peduli seberapa bahagia dan bersyukur yang kami curahkan padanya karena tidak akan pernah cukup. Pada tahun 1947, ketika Inggris meninggalkan India, mereka membagi negara menjadi dua bagian. Yang satu merupakan mayoritas India, yang kedua mayoritas muslim Pakistan. Kadian termasuk dalam wilayah India. Jemaat Ahmadiyah Kadian harus berjuang meninggalkan Kadian dan datang ke Pakistan. Hazrat Muslimaut harus berjuang sendiri. Pada kenyataannya, anggota Ahmadiyah harus meninggalkan Kadian merupakan masalah yang sangat menyakitkan. dan ini merupakan momen yang sangat tidak menyenangkan dan kami tidak menyukainya. Bagaimanapun, itu adalah takdir Allah. Dan pada saat itu, yang tampak hanyalah kami meninggalkan markas. Namun atas rencana Allah, kami meninggalkan markas untuk menyebar ke seluruh dunia. Waktu huzur tiba di lahor dan beliau memberitahu secara tiba-tiba bahwa jemaat butuh markas baru dan tempat baru dan kita mendirikan markas baru secara resmi. Sehingga beliau mencari sebidang tanah. Perhubungan dengan hal tersebut, Hazrat Khalifat Masyuki II pernah bermimpi bahwa markas baru akan berada di daerah pegunungan. Jadi huzur memilih Rabuah sebagai tempat markas yang baru setelah berdiskusi dengan para sahabatnya. Kita harus tahu bahwa kita tidak pernah lupa Hazrat Khalifatul Masyid Sani Rezi Allah Talanahu ketika beliau memperoleh wilayah Rabuah ini. Ini merupakan wilayah yang buruk. Tidak ada apa-apanya. Bagian sekitar penyembuhan hanya padang pasir. Tidak ada air. Tidak ada apapun. Oleh karena itu, kami memulai untuk berniat namun sekarang di sana berkat rahmat Allah Ta'ala berubah sebuahnya. Menjadi indah, nampak asri, memiliki pemerintah, rumah sakit, sekolah yang baik. Allah memiliki rencananya sendiri. Dari manapun khilafat bermula, kemanapun khilafat berpindah, Allah memberkahinya sehingga akan terus berkembang. Saya pikir bahwa penciptaan Pakistan merupakan bagian dari rencana Allah Ta'ala. Karena jika khilafat tidak berpindah dari kadian ke Pakistan, perkembangan Ahmadiyah yang kita lihat ini tidak akan terjadi tanpa si izinnya. Sehingga Allah menciptakan Pakistan ini. Kemudian dengan karunia Allah Ta'ala, Rabuah tidak hanya terkenal di negara Pakistan saja, tapi juga menjadi terkenal ke seluruh pelosok dunia. Dari Rabuah menjadi sangat terkenal karena para penentang Ahmadiyah menjadi semakin ganas. Banyak keputusan untuk mengubah nama Rabuah, namun begitu mereka tidak dapat memberhentikan rahmat ilahi ini. Mereka merupakan lawan dari Rabuah. Mereka mempersekusi jemaah dengan sangat hebat. Semakin banyak lawan, hal itu dapat menyebabkan ketidakmungkinan untuk khilafah menetap untuk waktu yang lebih lama. Pada tahun 1932, Hazrat Khalifah kedua dan Hazrat Khalifah ketiga, yaitu Hazrat Mirza Tahir, menjadi pengganti Khalifah kedua. Waktu itu jasa dan saat jasa. Pada tahun 1934, telah memperkenalkan dan mengumumkan. Atas karunia Allah Ta'ala, Hazrat Khalifah tul Masih keempat sampai di London. Tetapi tidak ada kasar khilafah dan akomodasi yang pantas untuk huzur. Kami sebenarnya bekerja di properti yang mana dapat memenuhi kebutuhan markas. Dan kamu lihat di tingkat nasional, ini terasa Pakistan sekali. tetapi ini sebagai bukti bahwa ini telah terjadi. Ini adalah tempat yang sudah sangat layak dengan segala cara khilafat datang di negara ini dan ini merupakan sumber yang kami dapatkan pada tahap ini. Yaitu huzur menginginkan untuk cepat berpindah. Dan di hari pertama tiba di sana dan khilafat pun dimulai. Itu merupakan berkah Allah Ta'ala karena Ahmadiyah bersekala internasional. Mereka membutuhkan pusat yang mana menjadi pusat dari seluruh dunia. Dan London merupakan pusat dari seluruh dunia saat ini. Kesuksesan yang kami raih di Kadian dan Rabuah berkat Allah Ta'ala dimaksudkan di sini bahwa markas sementara didirikan di London. Semakin banyak kesuksesan yang mengikuti tempat ini adalah pusat dunia. Orang-orang datang dari seluruh dunia. Dan masih ada cara yang lebih hebat untuk mencari rezeki yang baik. Dan dengan karunia Allah Ta'ala kami diberkati dengan MTA yang mana berhubungan seluruh dunia dengan halifah. Kami tidak pernah membayangkan bahwa khutbah huzur akan didengar oleh seluruh Ahmadiyah di seluruh dunia pada waktu yang sama. Terima kasih. Al-Fatihah 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 Jadi Hazur memisahkan jemaat untuk mencari tempat. Dan tempat yang datang di auksion yang Arshad Baqisai dimaksudkan untuk pergi dan membeli. Ini adalah tempat yang sangat buruk. Ini adalah tempat besar yang kami dapatkan, sekitar 25 hektare. Dan saya ingat bahwa kami sangat senang. Saya ingat kita mendapatkan 25 hektare luas tanah. Ini sangatlah luas. Ini adalah reaksi yang jelas untuk diekspresikan. Para hudam dan ansur membantu tuan mereka untuk mengerjakan bagian ini. Tempat pertama kali diadakan jasa untuk 4.000 orang yang datang. Itu hanya sebagian karena orang-orang datang dari Pakistan dan Eropa. Dan saya ingat jasa pertama di sini sekitar 3.000-an orang. Tahun berikutnya bertambah menjadi 4.500 orang. Dan sekarang jika ingin melihat pada tanah itu, kalian tidak dapat membayangkan sebuah jasa yang besar diadakan di sana. Lalu pasti ada masjid di sana. Dan itu adalah masjid yang indah. Dan saya ingat bahwa Huzur secara umum kami berusaha untuk apa yang biasanya dilakukan di Pakistan. Dan kami biasa membuat tenda-tenda untuk menempatkan deman markis. Dan saya teringat saat Huzur mendirikan salah satu tenda sendiri dan beliau mendapatkan pengamanan di tenda yang didirikan tersebut. Kemudian anak cucunya yang akan datang bergantian, dilihat dan diperiksa. Banyak kota di dunia hancur oleh orang bijak. Tanah-tanah terpencil ini sekarang akan dihuni oleh umat. Syair ini sangat realistis. Contohnya dapat disaksikan di Islamabad. Kami bukan satu-satunya yang mengatakan ini. Tetapi penuduk lokal Inggris di daerah mengatakan ini juga. Bahwa setelah tujuh tahun, berdiri kosong dan sunyi sepi. Kehidupan baru sedang dihembuskan ke Sifaj. oleh Asosiasi Muslim Ahmadiyya Inggris yang mendapatkan di Kadian 1984 sebagai pusat kegiatan keagamaan, budaya, dan pendidikan. Ini telah berganti nama menjadi Islamabad, tempat tinggal perdamaian. Dan tempat ini telah disegarkan dan diberi kehidupan baru. Terima kasih telah menonton! Tapi hal itu jelas sangat lemah untuk menjadikan tempat ini layak. Orang-orang telah melihat kelayakan di sini, ruang kecil untuk beberapa orang mengerjakan pekerjaannya. Dan seluruh kepengurusan berjalan di tempat ini. Ini tidaklah berbeda mengatur segala urusan di markas yang didirikan ini. Dan saya memiliki keyakinan yang kuat dan yang lain juga menyatakan hal itu. Hazrat Halifatul Masih Arobi R.A. telah merencanakan untuk secara resmi mendirikan markas di sini. Namun, seperti yang kita ketahui, Allah Ta'ala telah menetapkan waktu yang sangat tepat untuk semuanya. Area yang saya tunjukkan dikenal sebagai tanah suci oleh para siswa di masa lalu. Kami diberitahu bahwa guru telah menginstrusikan siswa untuk tidak memasuki area ini. Tidak diketahui mengapa tetapi tempat ini disebut sebagai tanah suci. Mungkin, saya adalah kehendak Allah Ta'ala. Bahwa waktu yang ditentukan sudah dekat bagi komunitas Ahmadiyah untuk dibangun. sebuah masjid yang luar biasa. Wakti ta'a wakti mesiha na kisi or ka wakti Wakti ta'a wakti mesiha na kisi or ka wakti Mena ta'a to Koi or hi Aya hota Mena ta'a to Koi or hi Aya hota Aya hota Terima kasih.